Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperbaiki sebuah mesin jetpump yang suaranya terisik dan bocor silahkan simak Oke sebelum melepas bagian motornya kita lepas dulu koneksi pada kabel-kabel powernya kita lepas dulu ya teman-teman ini ada sebuah dua kabel atau kabel fasa dan netral kita lepas off dari soketnya nih kabel yang hitam ke biru ini kabel netral kalau yang merah ke coklat itu kabel fasa Oke kita lepas kalau sudah terlepas seperti ini tinggal isolasi saja ya nanti Oke kita lepas dulu lalu bagian pengunci kabelnya ini kita lepas lalu dilepas itu ada kabel grounding ya kita lepas kabel groundingnya menggunakan obeng nanti sudah terlepas dari bodinya kita lepas satu persatu yang pertama saya ingin melepas bagian depan atau bagian bearing bearing depannya bearing bearing cooling cool dekat cooling fan nya ya teman-teman oke oke di sini ada empat baut ya atau empat kunci di sini kita buka menggunakan kunci sok hai 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 oke saat membuka covernya akhirnya hati-hati teman-teman ya sedikit dipalu-palu dikit aja jangan sampai patah oke ini tahap kita melepas impeller teman-teman jadi karena disini impellernya terhubung dengan saf 1 saf dengan yang ujung ya karena yang ujung kita pegang menggunakan tang jepit dan yang kunci impeller nya kita lepas menggunakan kunci 17 yang kunci 17 bentuk LG ini teman-temannya ini sedikit dibantu teman-teman ya karena untuk menahan ujungnya kita perlu tenaga dua orang oke ini tahap pelepasan max shield atau mechanical shield ini yang lama kita hancurin aja kita buang teman-teman walaupun dihancurin nanti kita ganti dengan yang baru max shield nya oke ini sil yang di dalam atau karet ya sil yang bagian dalam yang terhubung sama asaf ini kita ganti lebih baru ya oke proses ini menggunakan tracker bearing ya kita lepas bearing nya maaf ya videonya mungkin tidak lengkap ini videonya terpotong langsung bearingnya sudah terpasang seperti ini sudah kita pasang bearingnya dua-duanya sudah kita ganti ya nah itu bearing yang depan belakangnya udah kita ganti karena terhalang dengan waktu kita buru-buru jadi nggak sempat ngevideo lepas bearingnya atau pasang bearingnya oke ini proses pemasangan max shield max shield yang baru ya itu pertama kita masukkan karet hitam lalu kedua yang putihnya ya itu yang hitam dimasukkan kedalam lalu ini yang putih di luar nah lalu ini yang pasang max shield yang ada springnya teman-teman silahkan bisa dilihat ini ya jadi springnya harus terakhir pemasangannya lagi-lagi videonya terpotong teman-teman karena terhalang dengan waktu saya buru-buru ingin terpasang cepat karena ini udah menjelang maghrib atau sore kita sudah pasang impellernya oke ini proses pemasangan dynamo nya atau bagian winding motor jet pump teman-teman oke kita sesuaikan ya dan sampai terbalik pemasangannya karena kalau pemasangan terbalik tidak benar akan putarannya berbeda teman-teman oke ini pemasangan cover untuk bagian belakang bagian belakang daerah cooling pan ini harus pemasangannya benar harus rapat karena itu terhubung dengan bagian host bearing atau bagian bearingnya juga teman-teman lagi-lagi videonya saya percepat saya langsung pemasangan ke tahap pengisian air ya ini sudah diisi teman-teman airnya tinggal kita tutup atau plug nya setelah saya isi air sampai penuh di dalam pompa itu kita tutup nah itu teman-teman perlu diingat jangan sampai menyalakan pompa tidak ada airnya ya harus ada airnya dulu baru kita tutup terus kita nyalakan oke teman-teman langsung coba aja kita dengarkan alhamdulillah 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih